Sok-soan, mau menghina Habib Rizik Sok-soan, mau merayakan Habib Rizik Sok-soan, kalian enggak Dapat uang dari pejabat Dapat amplok dari pejabat Kiai kontrak, ustaz pengterak Habib kontrak, dipuji-puji setelah pejabat Berdiri depan pintu sudda Berdiri depan pintu penguasa Dengan mengharapkan pangkat, jabat, tat, tat, kekuasaan Habib Rizik, organisasinya diubarkan Santrinya, muridnya, laskarnya Diburuh, dipenjara beliau Terus, kalian, diarahkai kuku daripada Habib Rizik Terus, kalian, mencoba-coba Ingin mencemuh, mencaci, dan mengaki Habib Rizik, Rizik, siap, kalian, tidak ada perjualan kalian untuk islam Jadi, kalau kalian enggak mau berjuang Jangan cokok punya mulut, tiang Jadi, kalau ketemu orang yang berani Jadi, sospek, hina, caci, pake FBI, hina, caci, pake iblis Ketemu sama saya Saya tampar mulutnya Saya yang mereka-mereka itu cokornya juga berani di sosial media Ketemu langsung, kalau enggak saya makan Bukan saya baharin di simit, ternyata-ternyata Iblis ini saya makan pada orang-orang kayak begitu Ketemu langsung, kalau enggak saya makan Bukan saya baharin di simit, ternyata-ternyata Iblis ini saya makan pada orang-orang kayak begitu Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa, tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like, dan share ke teman-teman kalian Lah, kenapa codot marah? Ya kan? Bener nggak itu omongan saya? Kalau mau jihad, di Indonesia cukup itu ludahin Mukanya jijik, mukanya barsemit Tuh, gitu, udah Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro Ya, mana tadi yang bilang Kapan dikubur, mbak? Ya, mas Akun-akun anda Baik di TikTok Maupun di snack video Yang namanya wajah jijik Itu udah dikubur hidup-hidup sama saya Lo harus jelas ya Harus tahu lo Di yang namanya Facebook Dadah, tinggal kenangan Yang namanya di TikTok Suara maupun wajahnya Benet Permanen Itu saya Udah saya kubur hidup-hidup Sejak 2016 Lalu, bro Sebelum itu dia Jadi tamu jai langkung Di Arab dulu Baru tahu lo Salam waras aja Ya Super power Mak-mak Gak bisa lo kalahkan He, belum itu dia Jadi tamu jai langkung Di Arab dulu Baru tahu lo Salam waras aja Ya Super power Mak-mak Gak bisa lo kalahkan He, anda siapa? Saya harap nanti Konten anda Jangan Hapus ya Ngapain saya hapus? Youtube-nya juga ada Cari sana Kenapa? Semua live streaming Semua itu tertinggal Kau di Youtube Gua Memang kenapa? Lu siapa? Hah? Lu siapa? Pakai ngancem-ngancem Gua Tak-tak polisi Memang saya maling Hah? Semua orang punya konten Kok? Kok saya yang mau Lo tangkap? Hah? Emang ngapain gua? Ngapain lo? Nyer Hah? Weh, monyong Jawab Kurang puas Loh ngedengernya Nah, kita mohon maaf Maaf, maaf Maaf, maaf Tadi Habib Syair bilang Ami Habaib Bener, Habib Syair Habib betul Nah Tapi ingat Kita Habaib Wagah negara Indonesia Keturunan Yemen Hadramut Jangan bikin jauh Di NKRI Omara Habaib Yang lain terserah Kenyataan Kenyataan Alak Kita Habaib Warga negara Indonesia Mumpang di Indonesia Kenyataan Kenyataan Kita wedi keturunan Kenyataan Apalagi Keturunan Arab Jangan bikin gaduh juga Kenyataan Paham lo Makan apa Gue nyetel Ngikutin Suara itu Lo mau nangkap gue Makan apa Kenyataan Gak anaknya Gak cucunya Gak mantunya Gak besannya Semuanya pada demo Hah Kau pikir siapa Hah Presiden itu Bukan dia melindungi warganya Pendukungnya Tetapi presiden itu Dilindungi oleh pendukung Pendukungnya Paham lo nyet Sona tangkap Orang-orang yang bilang Kami adalah Majikan kalian Angkat senjata kalian Perang Anak muda Azan-azan lo Rubah Segala macam Hayat lagi Hat Segala macam Gak ada Dibilang penistaan Segala macam Jelang pilpres ini Mulai Kalau ada orang-orang Keseleoh sedikit Aja ngomongnya Mulai Dianggap penistaan Sementara kalian Bebas Bonyong doang lo Makan apa lo Hah Ke Indonesia Sekarap-karap mu aja Petantang Petenteng Sona Ke Perbatasan Gaza Sekali-kali Bantu TNI No Tereak-tereak Jihadnya di Indonesia Yang lo lawan Presidenmu sendiri Mengatasnamakan Agama Islam Mengkurang Islam Kayak gimana Hah Bapak Jokowi Tereak-tereak doang Lo petantang Petenteng Di Indonesia ini Hah Mau nangkap gue Mau ngapain lo Hah Tangkap sini Sherlock aja lo So-soan Munyong doang lo Emang kenapa Petantang Petenteng Di Indonesia Giliran disindir-sindirin Lo pada Ya Gamam Kalbah Tau Kalib Yahmar Hah Di Indonesia So jagoan lo Pada Giliran di Arab aja Lo diusir Disana Kagak Tereak Tuh Junjungan lo Desono Tereak-tereak Kenapa Gue juga Gak bakal Diem Kalau di Tiktok Dia dilarang Udah saya Klaim Sebagai teroris Gak bisa lewat Lagi dia disana Juga disini Harus bersih-bersih Gue Kenapa Orang puas Lo sama gue Warasin lo Otakmu Ya Protes-protes Dengan konten-konten Gue Bongkar abis Kenapa Gak terima lo Coba Biar Saya upload Ini ke Youtube Saya ambil Gambar lo Nantinya Paham lo Salam waras Warasin dulu Otakmu Emang kau pikir Gue capung Betina Pembenci Ulama Ulama Yang mana Saya mau Tanya Ulama Yang mana Jailangkung Yang dijemput Oleh Bapak Yusuf Kala itu Remantana Abang Yang Di Ulamakan Itu Halo Kadron Indonesia Ini Ribuan Ulama Yang tidak Menyesatkan Masa kita Harus percaya Sama satu Mulut besar Ulama Preman Tanah Abang Diulamakan Tukang Sobtek Lo habibkan Gimana Ceritanya Dron Ulama Yang bagaimana Dulu Jangan Ngawur Kau ini Ulama Yang patut Dihormati Itu Ulama Yang paham Hadis Rasulullah Ya Yang paham Segala Sabda Rasulullah Barang Siapa Yang membenci Ulil Amrinya Atau Pemerintahnya Maka Hidupnya Akan dihinakan Satu persatu Itu Jelas Ada Seorang Yang dihabitkan Yang diulamakan Itu Menghina Presidennya Menghina Pemimpinnya Lo harus Paham Itu Ngaku Ngaku Jual Jual Zuryat Pula Ini Jual Jual Nasab Pula Eh Ulama Indonesia Itu Banyak Yang lebih Bagus Yang berkelas Yang mulutnya Diam Bukan Macam Anjing Buas Lo harus Paham Ya Anak TK Juga Bisa Membedakan Ada Ulama Kasus Dengan Pirsa Pergi Enggak Diantar Pulang Minta Jemput Amak Yusuf Kala Pula Ada Ada Itu Yang Panutan Kamu Ulama Itu Banyak Bro Di Indonesia Ini Enggak Satu Itu Doang Imam Jumbo Itu Lo kan Udah Amin Amin Kan Doanya Kan Susahkan Hidup Mu Kan Semoga Dipecat Dari Pekerjaannya Kan Ya Kan Itu Pemimpin Ulama Kalian Itu Kan Tidak Akan Bisa Lewat Lagi Dia Beranda TikTok Saya Sendiri Berjuang Dengan Kawan Kawan Ya Itu Bro Ulama Yang Kami Cintai Yang Kami Santuni Masih Keturunan Keturunan Yang Menyampaikan Amanah Amanah Rasul Bukan Jual Nasab Rasul Bukan Jual Juriat Juriat Rasul Ya Asli Yang Namanya Keturunannya Itu Diem Gak Banyak Omong Paham Lo Ngadem Bukan Ngancam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Ya guys Saya pikir Itulah Salah satu Bentuk Reaksi Masyarakat Dalam Menanggapi Perilaku Perilaku Beberapa Oknum Habib Yang Dinilai Selama Ini Ahlaknya Jauh Dari Ajaran Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Disadari Atau Tidak Guys Semua Ini Berawal Dari Ulah Oknum Habib Itu Sendiri Kita Tahu Bahwa Akhir Akhir Ini Beberapa Habib Dari Klan Baalawi Sering Dibahas Di media Sosial Karena Perilakunya Yang dianggap Terlalu Arogan Sering Mencacimaki Memprovokasi Dan sering Mengeluarkan Kata Kata Kotor Dan Saya Kira Tanpa Saya Menyebut Namapun Saya Yakin Kalian Sudah Pada Tahu Siapa Oknum Habib Yang Saya Maksud Sehingga Tidak Aneh Dan Bahkan Menurut Saya Menjadi Wajar Ketika Kemudian Banyak Orang Saat Ini Mulai Bersuara Dan Mengkritik Oknum Oknum Habib Dari Klan Ba'lawi Tersebut Salah Satunya Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang Di Dalam Video Tadi Dan Menurut Saya Guys Saat Ini Adalah Waktu Yang Tepat Bagi Para Oknum Habib Tersebut Untuk Kemudian Interpeksi Diri Jangan Kemudian Malah Menantang Respon Masyarakat Apalagi Masih Merasa Paling Benar Karena Menurut Saya Cara Untuk Menghentikan Ini Semua Guys Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Dengan Cara Hentikan Aksi Aksi Arogansi Merasa Paling Benar Paling Suci Dan Paling Mulia Saya Kira Hanya Dengan Cara Itu Untuk Bisa Menghentikan Semua Perdebatan Yang Ada Saat Ini Sekian Video Kali Ini Dan Terima Kasih Tidak